Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kandikan tiga leko Karena masih setiap tetanggok depan TV Untuk menyaksikan kabar Jambi pada Edisi Sabtu 20 April 2024 Benar ya nak hormat Tadi kalau saya nak kasi koko Cua cuy sampai mendung Ah mah mendung apa? Panas berengkang lah di rumah Sama mendung juga di rumah tuh Mesti lah ya Pagi tadi mak saya ngomong tuh Ngapuh? Lupa ngeringin baju Kenapa? Dekik sinang matahari Dekik mendung Dan jangan dalam rumah Masih tuh belum ngeringin bajunya lah Jadi Kak Lube tadi kan Beda dunia pula kita Beda planet Beda wilayah ya Dumpah lama masih Panas Tempat saya tadi kau mendung Punya Samurato Nah ini kita dikit sepi lah Dikit ganti-ganti Ada kabar juga terkait dengan Prediksi BMKG Kalau Kagi kau Seminggu ke depan kau Bakalan Bagi lalu hujan Propisi Jambi kau Apa lagi kau ramah? Topik utama kita Nah banyak Apa be? Tim prediksi kita kau Lain nyapi sejumlah Pemasi penting dan menarik lainnya Diantara BMKG Prediksi Sepakan ke depan Propisi Jambi Lalu hujan Nah juga Kelayaan angkutan mudik Perlu jadi Perhatian khusus Nah selanjutnya Kanti-kanti Belasan Ramajo Diamankan tim gabungan Pado Razia Pekat Bagaimana berita selengkapi Dengan saya Rahmatul Uzma Dan saya Kian Utari Kalau berkabat Jambi Selengkapnya Dan informasi Pertama Ganti-ganti Yang macam kita Sebut di awal tadi Kauhan Ganti-ganti Tingkat curah hujan Ningkat Dalam beberapa Hari ke depan Masyarakat Diminta waspado Potensi Bencana banjir Dan tanah longsor Badan meteorologi Klimatologi Dan geofisika Memprediksi Provinsi Jambi Masih nak dilanda hujan Dengan intensitas Sedang hingga lebat Disertai petel Dan angin kencang Tinggi juntesitas Curah hujan Iko Dikarnakan Adonyo Pengeseran angin Dari wilayah barat Hingga bawa Awan penghujan Lintasi Provinsi Jambi Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistiyono Ngatokan Diprediksi Sepekan Kedepan Provinsi Jambi Masih nak dilanda hujan Dengan intensitas Sedang hingga lebat Disertai petel Dan angin kencang Diprediksi hujan Iko Bakal Meratur Di sejumlah Wilayah Provinsi Jambi Di waktu pagi Siang Sore Hingga malam hari Di tanggal 16 kemarin Kami telah Menyampaikan Himbuan terkait Peringatan Dini cuaca Khususnya Di wilayah Provinsi Jambi Pada tanggal 16 sampai Tanggal 22 April 2024 Terindikasi Atau ada Potensi Beberi wilayah Terjadi cuaca Esri Khususnya Hujan Sedang hingga Lebat Di Provinsi Jambi Dengan Masih tingginya Cuka hujan Masyarakat Diimbau Untuk tetap Puas Pado-pado Potensi Bencana Alam Kayak Tanah Longsor Banjir Pohon Tumbang Hingga Potensi Petir Dan Angin Kencang Asyar TVRI Jambi Melaporkan Nah berita selanjutnya Kedekanti Kekurangan Anggaran Untuk penyanggaran Embakasi Haji Antara Pemerintah Provinsi Jambi Bakal Segera Melakukan Penambahan Untuk Penyeruan Pesawat terbang Mendekati Plaksoran Ibadah Haji 1445 Hijriah Pemerintah Provinsi Jambi Bakal Segera Melakukan Penambahan Anggaran Untuk Penyanggaran Angkutan Embakasi Haji Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman Mengatakan Penambahan Anggaran Khususnya Untuk Penyewaan Pesawat Terbang Harus Dilakukan Karena Alokasi Senilai Rp21 Miliar Pada APBD Dinilai Masih Kurang Berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama Pihak Kanwil Kemenang Provinsi Jambi Estimasi Biaya Penyeruan Angkutan Untuk Akomodasi Seluruh Jemaah Haji Termasuk Penyeruan Bus Mencapai Angko Rp29 Miliar Proses Menambahan Anggaran ICO Akan Dilakukan Pemerintah Melalui Pergeseran Anggaran Mendahuli Perubahan Langkah Tersebut Dilakukan Untuk Memudahkan Penggunaan Anggaran Mengingat Waktu Pelaksana Unibat Haji Yang Semakin Dekat Sekda Menambahkan Pemprov Akan Berupaya Maksimal Untuk Memastikan Kesiapan Penyelenggaran Haji Dapat Dilakukan Dengan Baik Agar Menghasilkan Pelayanan Optimal Penambahan Tetap Di Plotting Nanti Diusulkan Sekarang Kalau bisa Ditambahkan Mendahuli Perubahan Karena Kondisinya Mendesak Tapi Nanti Kita Lihat Kemampuan Keuangan Tapi Yang Jelas Kita Sudah Usulkan Untuk Mendahuli Perubahan Pada Penyelenggaran Musim Haji Tahun 2024 Eko Provinsi Jambi Akan Memerangkatkan 3.115 Orang Jemaah Haji Termasuk Petugas Yang Berangkatkan Dalam 7 Kelompok Terbang Reni Alta TCR Jambi Melaporkan Nah Ganti Ganti Kali Kemarin Pemilu Serentak Indonesia Di tahun 2024 Kau Kita Juga Belakal Melakukan Pilkada Serentak Nah Untuk KPU Batanghari Melakukan Berbagai Persiapan Salah Sikoknya Dengan Buka Pendaptaran Lembaga Pemantau Yang Dilakukan Sejak Pebual Kemarin Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim Mengatakan Tahapan Pilkada Serentak 2024 Kini Kola Berangso Dilaksanukan Salah Sikoknya Dengan Buka Pendaptaran Terhadap Lembaga Pemantau Pemilu Yang Dibuka Sejak Pebual Kemarin Sampai 16 November Lagi Tujuan Dari Pemantauan Pemilihan Pilkada IKO Untuk Berkontribusi Dalam Menyusualisasikan Tahapan Pelaksanuan Pilkada Sekaligus Mastiin Proses Mekanisme Dan Prosedur Pemilihan Kepalu Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib Halim Menyebut Pendaptaran Lembaga Pemantauan IKO Sesuai Dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Setiap Pemantau Yang Menuhi Carat Bakal Dapat Tando Terdaftar Serta Sertifikat Akreditasi Dari KPU Daerah Setempat Sebagai Bukti Keabsahan Atau Legalitas Dilaksanakan Pado 27 November 2024 Lagi Mereka Tidak Membantu Membantu Berpartisipasi Berusyarakat Memberikan Sualisasi Sehingga Nanti Kita Berharap Partisipasi Pada Kepada 2024 Cukup Tinggi Halim Nambai Untuk Pemantau Bisa Dikuti Sama Berbagai Organisasi Kemasyarakatan OKP LSM Maupun Organisasi Lain Yang Legalitas Terdaftar Di Pemerintahan Ada Duniawan TVRI Jambi Melaporkan Nah Ganti-ganti Jangan Beranjak Dulu Karena Kami Masih Akan Balik Dengan Sejumlah Informasi Penting Dan Menarik Lain Diantaranya Hentikan Aktifitas Seperti Wagyu Bakal Alat Dan Usai Pekerja Terima kasih Kandekanti Karena masih setia Tertanggok Depan TV Untuk Menyaksikan Berkabar Jambi Nah Berita Selanjutnya Kandekanti Pengamat Publik Dari Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi Rio Yusri Maulana Memberikan Sejumlah Catatan Pada Pelaksanaan Mudik 2024 Menurutnya Penyenggaran Mudik Tahun Eko Terlalu Fokus Pada Kelancaran Arus Lalu Lintas Arus Mudik Dan Arus Balik Lebaran Tahun 2024 Lah Habis Namun Masih Terdapat Beberapa Catatan Yang Harus Diberbaiki Untuk Kelancaran Arus Mudik Lebaran Di Tahun Yang Akan Datang Salah Seko Pengamat Publik Dari Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi Rio Yusri Maulana Menilai Penyenggaran Mudik Lebaran Tahun Eko Lebih Defokus Keduk Lancaran Arus Lalu Lintas Sementara Banyak Aspek Lain Yang Harus Dipertimbangkan Seperti Keselamatan Penumpang Selain Infrastruktur Jalan Kelayaan Angkutan Mudik Lebaran Juga Harus Menjadi Perhatian Khusus Pasalnya Hal Eko Menjadi Salah Sekar Penyebab Pemicu Terjadinya Kecelakaan Meski Demikian Ria Yusri Maulana Juga Mengapresiasi Langkah Konkret Pemerintah Dalam Mengsukseskan Arus Mudik Lebaran 2024 Sehingga Tak ada Lagi Kemacetan Yang Terjadi Di Jalan Lintas Provinsi Jambi Joko Adli TVR Jambi Melaporkan Sementara Kanti-kanti Progres Was Jalan Tol Tengah Sumatera Di Sesi Tigo Jambi Lanyampe 72% Meskipun Masih Adalahan Yang Lum Dibebasi Pado Progres Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Sesi Tigo Jambi Terus Di Percepat Hingga Pertengahan Tahun 2024 Sejauh Iko Pekerjuan Pesik Terrealisasi 72% Dari Target Pembangunan Jalan Tor Was Bayu Melencer Tempino Dengan Jarak 15,47 Kilometer Ditageti Selesai Tepat Waktu Pejabat Pembuat Komitmen PPK Perencanaan Dan Pengawasan Satker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Joko Santoso Ngatokan Pekerjuan Sesuai Target Pado Triwulan 2 Tahun 2024 Walaupun Masih Ada Beberapa Hambatan Kayak Masih Adanyol Lahan Tol Yang Belum Dibebasi Untuk Pekerjuan Simpang Sosun Atau Intaceng Untuk Saat Ini Progres Pembangunan Jalan Pal Pembangunan Terminus Sesi 3 Sudah Mencapai 72% Jadi Untuk Sesuai target Ini Masih On the Track Pihaknya Bakal Terus Ngejar Target Penyelesaian Lahan Yang Belum Dibebasi Iko Sehingga Pekerjuan Bisau Diselesai Tepat Waktu Joko TPR Ijambi Melaporkan Berita Sanyune Aktivitas Peti Di Kepatan Batanghari Mulai Merasakan Wargo Sekitar Khususnya Di Desa Pasar Terusan Wargo Bersama Perangkat Desa Dan Aparat Pendegak Hukum Melakukan Upaya Pengertian Aktivitas Wargo Dusun Pematang Lalang Desa Pasar Terusan Kecamatan Warbulian Kabupaten Batanghari Resah Dengan Mulai Meraknyu Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Atau Peti Yang Mencemari Aliran Sungi Serta Merusak Perkebunan Wargo Sekitar Wargo Yang Didampingi Pemerintah Desa Maupun Petugas Kepolisian Dan TNI Langsung Mendatangi Lokasi Untuk Menghentikan Aktivitas Peti Tersebut Selain Mengusir Bahwa Perkerja Dan Kegiatan Penambangan Ilegal Wargo Juga Membakar Peralatan Peti Sekretaris Desa Pasar Terusan Asad Mengatakan Sedikitnya Aduk 6 unit Alat Peti Sebabakar Sebagai Bentuk Langkah Menghentikan Maraknyu Peti Di Wilayah Tersebut Selama Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Berlangsung Didak Sedikit Kebun Milik Wargo Hinggu Tempat Pemakaman Umum Menjadi Sasaran Dari Penambangan Hal Iko Menjadi Pemicu Kegiatan Wargo Desa Sekitar Bahwa Hari ini Ada lagi Pekerjaan Atau Peti Yang Terjadi Di Wilayah Ketong Pematang Lalang Padahal Kemarin Kita Menyampaikan Kepada Pekerja Bahwa Tidak Ada lagi Kegiatan Peti Di Wilayah Kita Aktivitas Peti Laba Langsung Sejak 5 Sampai 6 Tahun Terakhir Meski Dah Dilakukan Mediasi Dan Penolakan Terhadap Peti Tersebut Namun Tidak Degobris Oleh Oknum Pemilik Peti Yang Masih Bergerak Bebas Melakukan Penambangan Adi Junewan TVR Jambi Melaporkan Ketik-ketik Jangan Beranjak Dulu Saya Nenepu Ikau Kami Masih Bakal Baik Hadir Dengan Sejumlah Informasi Penting Dan Menarik Lain Diantar Dua Laka Lantas Terima kasih Kati-kati Masih Nonton Pekabar Jambi Nah Kita Beralih Pula Kekabar Tekad Dengan Razia Pekat Jadi Akibat Dak Biso Nunjui Identitas Suami Istri Kepetugas Belasan Romaja Diamani Petugas Kepolusian Dan Satpur PP Jambi Orang Kati-kanti Diamani Sehabis Adonyo Laporan Dari Masyarakat Terkait Maranya Aksi Penyakit Masyarakat Yang Terjadi Di Bulayah Telanepura Kota Jambi Tim Gabungan Poresta Jambi Dan Sat Pol PP Kota Jambi Gelar Razia Penyakit Masyarakat Di Kawasan Telanepura Kota Jambi Razia Iko Dilaksanakan Terkait Adonyo Laporan Masyarakat Duguan Tindak Asusila Di Wilayah Iko Dari Razia Tersebut Belasan Romaja Yang Kedapatan Dikamah Kos Kosan Diamani Petugas Kepolisian Sabis Dabiso Nunjui Identitas Suami Isri Keputugas Sabis Derajia Para Romaja Iko Langsung Diamani Keposek Tlandepura Kota Jambi Untuk Dilakukan Pendataan Dan Pembina Lebih Lanjut Jadi Kegiatan Kita Hari Yang Pertama Perusaha Sampaikan Dulu Bahwasannya Dari Kepolisian Dari Kores Tajani Bersama Kosek Tlandepura Dan Dari Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam hal ini Kecamatan Tlandepura Dan Kecamatan Sipang Pasipin Dapatkan Informasi Berkait Adanya Bukaan Tempat Prostitusi Raja Pekatiko Bakar Terus Ditingkati Petugas Hingga Beberapa Hari Kedepan Untuk Biso Meminimalisasi Terjadinya Tindakan Penyakit Macarakat Di Kota Jambi Asyar TPRI Jambi Melaporkan Nah Berita Selanjutnya Ketika Kanti 10 Hari Penyelenggaran Operasi Ketupat Arus Lintas Di Sejumlah Ruas Jalan Di Kota Jambi Meningkat Meski Tidak Sintifikan Namun Peningkatan Ikor Terjadi Di Beberapa Objek Visata Hingga Pusat Perbelanjuan Satuan Lalu Lintas Polres Tadjambi Pastikan Ada Peningkatan Arus Lalu Lintas Selama 10 Hari Penyelenggaran Operasi Ketupat Di Kota Jambi Meski Tidak Sintifikan Dan Dua Kendaraan Menorobos Lintas Tidak Ada Di Jalan Liposos Dekat Perumahan Geria Asoka Palmerah Dan Jenderal Sudirman Tepatnya Didepat TNP Sedangkan Untuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang terpantau Dengan Itali Sebanyak 15 Tilang Operasi Ketupat Masih Akan Berlangsung Hingga Tanggal 16 April Mendatang Pengendara Diimbau Untuk Tetap Waspado Saat Pengendara Dan Ida Melanggar Rambu Lalu Lintas Ashar TV Rejambi Melaporkan Memang Yonjelah Rahmat Pas Lebok 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 Sampai Tanggal 16 Orang Paduk Tiba Sama Paduk Lebok Paduk Kuala Galok Ke Jalan Jalan Sama Pagonya Mumpung Lagi Sama Sama Jadi Jalan Menikah Mobilitas Masyarakat Tadi Nah Kita Beralih Ke Khabar Terakhir Pada Jambi Berangkati 100 Personel Bremob Ke Papua Ratusan Personel Diko Diberangkati Untuk Terlibat Langsung Dalam Operasi Amule 2024 Kapolda Jambi Ijen Paul Rusdi Hartono Mempen Apel Keberangkatan Personel Bremob Ke Papua Di Sebanyak 100 Personel Bremob Diberangkati Gunung Ikuti Operasi Yang Mulai 2024 Operasi Yang Mulai Keputujuan Untuk Jaga Objek Vital Yang Ada Di Papua Termasuk PT Freeport Kapolda Jambi Ijen Paul Rusdi Hartono Minta Personel Waspado Dan Berhati-hati Selama Jalan Di Tugas Para Personel Juga Dituntut Untuk Jaga Nama Baik Polisi Operasi Yang Mulai Berlangsung Selama 6 Bulan Lagi Ratusan Personel Bremob Iko Dikomandui Oleh Kopri Mopori Ari Hayono TV Rijambi Berlaporkan Nah Semoga Personel Yang Dibangkati Ke Papua Selamat 6 Bulan Bisa Menjalankan Tugas Dengan Baik Selamat Selamat Amin Dan Juga Tadi Kan Kalorah Mah Cito Di Awal Tadi Kata Mak Nyo Lagi Nyuci Kain Belum Kering Sudahlah Biar Lama Musuh Jangan Bantu Lagi Mudah Cuaca Lekas Cera Lagi Biar Bisa Njemur Lain Betul Biar Dak Mengutuk Lagi Dak Mengutuk Lagi Nah Ganti-ganti Terima kasih Atas perhatian Dan Khabar Bersamuannya Saya Karen Utari Dan Saya Ramadzul Uzma Bersama Kabat Kerja Yang Sedang Bertugas Pamit Undur Diri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Sampai Terima kasih. Terima kasih.